Badan Narkotika Nasional, BNN, berencana membeli ribuan ekor anjing pelacak untuk mengoptimalkan pungkapan kasus narkoba. BNN juga akan membentuk tim khusus anjing pelacak untuk menambah alat deteksi narkoba, selain mesin detektor X-ray yang dipakai saat ini. Untuk merealisasikan perintah Presiden Joko Widodo agar BNN lebih berperan aktif dalam pemberantasan narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional Budiwaseso, Sabtu Siang, mengunjungi markas penyedia pelatihan anjing pelacak atau K9 di Jalan Sumatera, Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Buas melihat langsung beberapa ekor anjing pelacak yang sedang dalam penangkaran dan pelatihan. Selain itu, ia juga diperlihatkan kinerja seekor anjing pelacak jenis herder yang sedang mencari narkoba di dalam ruangan. Rencananya, BNN akan membeli ribuan ekor anjing pelacak untuk ditempatkan di markas BNN di seluruh Indonesia. Untuk wilayah yang memiliki potensi ancaman tinggi narkoba, akan ditempatkan lima ekor anjing pelacak. Selain itu, BNN juga akan membentuk tim khusus anjing pelacak untuk menambah alat deteksi narkoba, selain mesin detektor X-ray yang dipakai saat ini. Kita harapkan di seluruh kewilayahan di Indonesia ini karena semua sudah ada narkoba. Jadi dibantu deteksinya nanti dengan menggunakan anjing. Selain dari alat X-ray ya, karena ternyata alat X-ray itu ada kelemahannya. Nah, kalau anjing seperti tadi teman-teman lihat, bahwa anjing itu walaupun disemujikan di mana, ya kan dengan bentuk apapun, dia tercium ya. Dia mencium dan dia bisa menemukan. Nah, ini salah satu kekuatan yang ada pada anjing ya. Nah, sehingga kita akan membentuk itu. Sekarang sedang saya menjajaki perintah Presiden itu. Harapan saya nanti kita begitu merealisasikan perintah bahwa Presiden ini betul-betul efektif, efisien. Sementara itu, Sugiharto, sang pemilik markas K9, menyatakan akan mulai melatih anjing pelacak lokal jenis Beagle, sesuai dengan permintaan BNN. Selain andal dalam penciuman, anjing Beagle mudah dilatih dan harganya murah dibanding anjing import. Jauh ini kita akan pilih anjing yang tidak besar, tapi anjing yang cukup lincah, sehingga itu akan memudahkan operasional anjing tersebut. Jenisnya apa? Jenisnya, Pak? Ya, nanti kita lihat. Tetapi sampai saat ini kita masih akan mencoba Beagle. Markas K9 memang telah lama menjadi rekanan kepolisian dan TNI untuk memasok ataupun melatih anjing pelacak yang andal. Fredericus Hardianto, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur.